Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya Agi Hoironiksa yang akan membahas materi biologi dan untuk kali ini kita akan bahas materi klas 12 mengenai hereditas Nah, pada bahasan-bahasan sebelumnya telah dijelaskan penyempangan semua hukum Mendel dan yang sekarang akan kita belajari adalah mengenai tautan atau pautan Nah, tautan ini merupakan peristiwa di mana ada dua atau lebih gen yang terdapat dalam satu kromosom yang sama Biasanya ini terdapat pada letaknya berdekatan sehingga pada saat terjadi perpisahan gen pun perpisahan selkelamin pun akan tetap terbawa Nah, ini untuk tautan Ada yang tertaut pada autosoma dan juga ada yang tertaut pada gonosom ya Nah, untuk pautan pada autosomal ini contohnya terlihat di sini Jadi ada beberapa gen yang terdapat di sana dan ini berdekatan Selanjutnya ada gen tertaut pada gonosom pada gonosom atau sifat tertaut pada seks ya Selanjutnya Nah, bisa kita lihat di sini ada yang bermata merah dan juga ada yang bermata putih ya si brosopilanya Nah, kemudian akan menghasilkan keturunan F1 seperti di sini Nah, ini sifat yang ditimpulkan merah dan putih ini tertaut pada kromosom selkelamin sehingga akan berbeda generasi F2-nya akan menghasilkan 50% mata merah, 25% mata merah, dan 25% matanya warna putih Sedangkan yang kedua tadi setelah ada pautan sekarang ada pindah silang Nah, kalau pindah silang ini merupakan pertukaran pertukaran sifat yang terjadi antara dua kromosom Nah, bisa kita lihat pada saat miosis terjadi crossing over nah, di sana lah terjadi gamet yang rekombinan atau campuran antara sifat yang menempel pada ovum misal akan menempel pada sperma sehingga ada di sana ada yang namanya rekombinan gitu selanjutnya ada sistem golongan darah pada manusia nah, golongan darah pada manusia yang paling umum adalah golongan dengan sistem ABO ya atau AB0 sebenarnya nah, untuk golongan darah ada 4 ada golongan darah A B, AB, dan O atau 0 nah, untuk genotip atau pembawa sifatnya ya pada golongan darah A itu bisa dua jenis yaitu ada yang homozygote ada juga yang heterozygote untuk yang homozygote berarti sama ya ada kita sebut sebagai IA saja ya IA dengan IA jadi satu pasangnya itu sama sedangkan untuk yang genotip selanjutnya ada IA I0 jadi ada yang membawa A dan ada juga yang tidak membawa tapi secara kesuluhan dia tetap akan memunculkan golongan darah yang terlihatnya adalah golongan darah A nah, antigen yang ada pada membran sel darah merah itu adalah A ya, bisa dikodekan A sedangkan antibody dalam serumnya itu adalah anti B sehingga saat ada golongan darah B masuk akan digumpalkan jadi tidak akan bersatu dengan darah yang lainnya akan terjadi penggumpalan darah di sana artinya tidak cocok nah, yang kedua adalah golongan darah B sama seperti golongan darah A dia juga punya dua genotip ada yang homozygote dan ada juga yang heterosegote IB dengan IB dan juga ada IB dengan I0 di sana dilambangkan dengan I kecil nah, untuk antigen pada membran sel darah merah ini adalah antigen B sedangkan untuk antibody dalam serumnya atau dalam plasmanya ini adalah anti A nah, sedangkan untuk golongan darah AB dia hanya punya satu genotip saja yaitu IA dan IB nah, untuk antigennya itu ada antigen A maupun antigen B untuk antibody-nya dalam serumnya itu tidak ada selanjutnya untuk golongan darah yang terakhir adalah O atau 0 karena dia sebenarnya tidak membawa A juga tidak membawa B jadi lebih tepatnya memang 0 nah, untuk genotipnya sudah tentu dia I0-I0 untuk antigennya tidak ada sedangkan untuk antibody-nya dia punya keduanya ada anti A juga ada anti B nah, namun dalam transpusi darah saat ini angka lebih amannya untuk melakukan transpusi dengan golongan darah yang sejenis A dengan A kemudian AB dengan AB O juga dengan O jadi tidak bisa dicampur gitu meskipun ada dari beberapa di sini yang bisa didonorkan gitu ada donor universal ada recipient universal tapi saat ini sudah tidak lagi berlaku nah, untuk golongan darah yang kedua ada sistem MN nah, ini lebih jarang digunakan nah, fenotipnya ada M, N dan juga ada MN konsepnya hampir sama dengan si ABO tapi ini menggunakan tiga golongan saja ya kemudian genotip membrannya ada untuk M itu dua-duanya LMLM untuk yang N LN-LN dan untuk yang MN campuran antara keduanya macam glikoforin pada membrannya ada sesuai ya untuk yang golongan darah M punya glikoforin M dan selanjutnya untuk golongan darah sistem RH atau resus nah, tipe resus yang positif punya genotip RH-RH dan juga RH-RH dengan R yang kecil pada bagian keduanya kemudian untuk yang difuresis negatif itu punya genotip satu saja yaitu RH dengan resusis semua nah, selanjutnya ada sifat-sifat yang dipengaruhi oleh seks atau pengaruhi jenis kelamin nah, kebotakan pada laki-laki merupakan sifat yang dipengaruhi oleh seks nah, genotip yang keduanya dominan yaitu BB pada laki-laki akan terekspresi sebagai botak begitu juga pada perempuan karena keduanya sama-sama dominan nah, sedangkan saat salah satunya ada yang resesif ada yang B kapital dan B non kapital pada laki-laki itu terekspresi botak sedangkan pada perempuan yang punya gen ini itu tetap tidak botak karena tertutupi oleh sifat dominan yang B besarnya yang B kapitalnya nah, untuk yang terakhir ini sudah jelas kalau resesif dua-duanya berarti tidak ada gen botak nah, untuk penentuan jenis kelamin ada beberapa sistem yang paling umum adalah tipe XE ya, ini berlaku pada manusia tipe XE kalau laki-laki itu berarti XE sedangkan pada perempuan itu adalah XX nah, dari perbedaan inilah yang nantinya tadi muncul penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang terpaut pada seks jadi ada yang ke Y saja sedangkan pada X tidak ada ada yang ke X saja sedangkan pada Y tidak ada sehingga ekspresif pada laki-laki dan pada perempuan itu bisa berbeda nah, selanjutnya selain XY ada juga X0 nah, kalau ini berlaku pada ayam selanjutnya ada kelainan dan penyakit genetik pada manusia yang disebabkan oleh alel resesif autosomal atau ada alel yang resesif pada sel tubuh ya bukan sel kelamin gitu nah, saat si ibu ini punya karier atau dia membawa sifat yang resesif jadi ini justru si resesifnya yang menimbulkan sifatnya contoh-contoh dari penyakit ini adalah albino anemia seosabit fibrosisistik dan juga galactosemia jadi kita lihat disini contohnya adalah ibu yang karier atau ibu yang membawa sifat albino misalnya kita misalkan albino itu kan ada A yang tidak tidak kapital nah, itu berarti pembawa sifat albino dan untuk si ayah juga ternyata sama dia karier juga dia membawa sifat albino juga tapi di keduanya tidak nampak karena tertutup yang dominan nah, saat terjadi miosis pembentukan gamet maka otomatis keduanya akan menguraikan keduanya sehingga nanti pada keturunannya akan muncul ada yang normal ada yang normal tapi karier ada yang normal dan ada yang penderita dan yang normal dengan karier itu punya presentase yang lebih besar disini ada dua berarti 50% anak normal dengan membawa sifat albino yang nanti kalau misalnya dia menikah dengan yang karier lagi maka kemungkinan anaknya juga ada yang bisa albino nah, selanjutnya kelainan genetik yang terpaut alel resesif nah, ini juga selain yang tadi ada buta warna kemudian ada distropi otot hemophilia dan juga sindrom fregil X sekian untuk bahasan mengenai hereditas dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com facebook pkbmalkota manajaya instagram pkbmalkota subofficial dan terima kasih telah klik video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe untuk menunjukkan pendukungan kamu terhadap channel ini enjoy the video pkbmalkota